Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu tetap bersemangat untuk terus belajar Alhamdulillah di pertemuan kita kali ini Kita akan mempelajari perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi Untuk itu mari kita simak ke dia berikut Setiap pagi mungkin kita bangun karena denger suara alarm di hp kita Sambil melek di pinggir kasur, buka hp dulu, update media sosial Dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik konjik online Dan kalau mau jajan tinggal pesan bakan semua lewat hp kita Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di jaman dulu semua teknologi ini emang belum ada Terus gimana sih rasanya hidup di jaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana? Hidup di jaman sekarang atau tahun 50-an? Rasanya banyak yang jawab lebih enak jaman sekarang 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada youtube video ini Dan tentunya belum ada smartphone Tiap pagi dibangunin sama jam waker Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telpon ribet yang mesti diputer-puter Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede Berangkat pergi mesti jalan kaki Kalau jauh baru naik delman Sungguh sangat ribet Tapi gimana kah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke hp kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital Sebelum revolusi ini penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas Sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumbukan kertas Dan akhirnya jaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3 Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka Dan semakin teknologi terus maju dan maju Semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget Internet Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan nanti panjang banget buat beli tiket Sekarang kita tinggal buka HP dan pesan tiket online Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan Untuk belanja dan bertransaksi kita gak perlu lagi ke bank buat ngambil uang Di jaman dulu pun bank itu pake sistem barter alias gak segampang transaksi di hari ini Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja Banyak juga orang yang punya lebih dari satu Saking bayangin pengguna HP Kalau semua smartphone aktif di dunia dijajerin Barisannya bakal muterin bumi 10 kali Sungguh sangat banyak Jadi kalau di sisi teknologi emang jaman sekarang menang telak Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari Atau harus nunggu lama sekarang ada semua di HP kita Yang tadi teman-teman saksikan adalah contoh dari perubahan sosial Dari adanya teknologi Gambar di samping menunjukkan perubahan keadaan bangsa Indonesia Perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan proses yang panjang Proses perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat Tidak lepas oleh adanya pengaruh modernisasi Pengertian dari sosial dan budaya Pengertian sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar Dan pengertian dari budaya Yaitu berasal dari kata bodhya yang berarti pikiran dan akal budi Yang kita bisa artikan bahwa sosial budaya adalah segala hal yang dikiptakan manusia Dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat Tidak lepas dari peran tokoh-tokoh dan penemuan yang ditemukan oleh tokoh tersebut Salah satunya adalah Michael Faraday Yaitu tokoh penemu alus listrik Atau bisa disebut juga dengan bapak listrik Lalu ada Goodyear penemu cara vulkanisasi karet Lalu ada Thomas Alvedison penemu lampu pijar listrik Ada John Logiebird penemu televisi Dan ada John Boy Don't Love penemu ban angin Lalu ada Gareth Augustus Morgan penemu lampu lalu lintas Lalu ada Charles Mibbage penemu komputer Ada BJ Habibie penemu teori crack progression on tandem Ada Gugilman Marconi penemu radio Peter Handline penemu jam tangan Sailun penemu kertas Ada pun pengaruh penemuan lampu pijar Untuk kehidupan sosial Yaitu mempermudah masyarakat berinteraksi ketika malam hari Juga mendukung perkembangan budaya masyarakat Lalu di bidang pendidikan Bisa digunakan sebagai penerang saat belajar di malam hari Untuk bidang ekonomi Membuat suatu daerah menjadi layak huni Dan memiliki potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi Lalu adanya penemuan lampu pijar ini Bisa mendorong penemuan-penemuan lainnya Pengaruh penemuan televisi Untuk sosial budaya Komunikasi, informasi, nilai, budaya, dan norma Dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu cepat Bidang ekonomi Sebagai media untuk mempromosikan suatu produk Lalu di bidang pendidikan Pesan-pesan mendidik dapat dikemas dalam bentuk acara televisi Lalu pengaruh penemuan radio Di bidang sosial budaya Sebagai komunikasi, informasi, nilai, budaya, dan norma Dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu cepat Di bidang seni dan hiburan Membantu perkembangan industri musik di Indonesia Bidang politik sangat berperan Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Di bidang ekonomi berperan dalam pemasaran suatu produk Lalu dampak positif perubahan sosial budaya Yaitu untuk komunikasi Berupa informasi yang cepat Juga dapat komunikasi tanpa batas jarak Lalu ada bidang ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang cepat Produktivitas dunia industri Semakin meningkat Lalu ada bidang transportasi Yaitu menghemat waktu perjalanan Menghemat tenaga Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan Dan pendidikan sebagai salah satu sumber belajar Pembelajaran bisa dilaksanakan secara online Dan pengolahan data Ada juga dampak negatif Pada perubahan sosial budaya Yaitu menurunnya ahlak atau moral seseorang Yaitu perubahan seseorang Yang mulai kehilangan nasionalisnya Adanya kriminalitas Adanya kesenjangan sosial ekonomi Adanya pencemaran lingkungan Adanya kenekalan remaja Adanya individualisme Semakin tinggi Nah itu adalah beberapa contoh Dampak positif Dan juga dampak negatif Dari perubahan sosial budaya Ada pun contoh-contoh yang lainnya Bisa teman-teman temukan Dalam kehidupan sehari-hari Yuk kita cari Apa ya dampak positif Dan dampak negatif Yang ada pada perubahan sosial budaya Yang teman-teman temukan Pada lingkungan sekitar Baik teman-teman Sampai sini pertemuan kita kali ini Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh